Komisi Dependent Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Utara gelar sosialisasi syarat minimal dan dukungan pencalonan perseorangan bakal paskon Bupati, Wakil Bupati Aceh Utara dalam Pilkada 2024. Dalam sosialisasi tersebut, KIP Aceh Utara menekankan bahwa syarat maju sebagai calon kepala daerah harus beragama Islam dan orang Aceh. Provinsi Aceh memiliki kekhususan tersendiri dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 27 November tahun ini. Menjelang Pilkada Serentak, Komisi Dependent Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Utara gelar sosialisasi syarat minimal dan dukungan persebaran serta penyerahan dukungan pencalonan perorangan bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dalam Pilkada Serentak tahun 2024. Dalam sosialisasi tersebut, tahapan Pilkada 2024 tetap mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Sesuai jadwal, sejak tanggal 5 Mei 2024, pendaftaran sudah dibuka untuk pemenuhan pesyaratan dukungan pasangan bagi calon perorangan. Selain pesyaratan yang ditetapkan oleh KPU, calon kepala daerah di Aceh harus mengikuti aturan sesuaikan undang Aceh No. 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Disebutkan bahwa syarat calon salah satunya itu orang Aceh. Orang Aceh itu dalam UPA pasal 211 disebutkan bahwa orang yang disebutkan orang Aceh yaitu orang yang pernah lahir di Aceh, punya gadis keturunan Aceh, apakah gadis keturunannya bisa masih sedang di Aceh ataupun di luar Aceh, dan yang paling penting juga mengakui dirinya sebagai dirah orang Aceh. Muhammad Usman menambahkan, selain kedua syarat penting di atas, calon kepala daerah dan perorangan minimal punya dukungan sebesar 3% dari jumlah penduduk dengan sebaran 50% dari wilayah daerah pemilihan. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armiya Jamil, Ainews melaporkan.